Sudah menjadi meme untuk saat ini, kenapa Lux sering mendapatkan skin baru. Setiap tahunnya, Raid selalu saja memasukkan Lux pada salah satu champion yang mendapatkan skin. Walaupun terkadang temanya kurang pas seperti Empyrean tahun kemarin. Well, Raid August kemarin menjawabnya, dan bisa dibilang jawabannya tentu sudah sangat jelas. Selamat datang di T.A.O.L.D.R. Top Up Wild Core Wild Rift atau Riot Points League of Legends tempatnya ada di Eve Game Shop. Dapatkan harga yang murah dan proses pengerjaan yang cepat, pergi ke website-nya, pilih nominalnya, dan nikmati hasilnya. Ketika Riot merilis skin baru, mereka akan melakukannya secara gelombang, dan satu gelombangnya akan ada 4-10 champion yang mendapatkan skin tersebut. Nah, dalam gelombang tersebut, selalu saja ada beberapa champion yang tidak pernah absen untuk mendapatkannya. Setidaknya satu tahun, mereka akan mendapatkan satu skin baru. Lux adalah salah satunya. Dia termasuk dalam kategori champion dengan skin terbanyak, dan setiap tahunnya pasti mendapatkan satu skin baru. Yes, sudah menjadi meme kalau Riot pilih kasih kepada Lux karena sering memberikan skin. Sedangkan champion seperti Skarner, Zilean, Dr. Mundo, dan lainnya sangat jarang untuk mendapatkan skin baru. Namun, tentu saja ada alasan kenapa Riot bergerak seperti itu. Dan terkadang alasan ini sudah sangat jelas. Oke, sebelum kita menjelaskan alasannya kenapa, satu hal yang harus kalian ketahui adalah, menjadi developer game populer seperti League of Legends yang memiliki jumlah pemain sangat banyak bukanlah pekerjaan yang mudah. Karena dari pemainnya pasti akan ada banyak keluhan dan permintaan. Sekarang dalam kasus skin Lux, Riot August menjelaskan lewat sesi streamnya kalau alasan kenapa Lux sering mendapatkan skin adalah karena dia... Populer? Ya, alasan yang sangat jelas bukan? Lantas, apakah dengan tingkat champion yang populer sudah cukup untuk sering mendapatkan skin baru? Yes, kepopuleran adalah faktor terbesar kenapa bisa seperti ini. Namun, Riot juga mengambil jalur paling aman di sini. Maksudnya, champion seperti Lux memiliki jumlah pemain yang sangat banyak, sebut saja mayoritas dalam game. Nah, sekarang jika kalian sedang berada di posisi developer, mana jalur yang akan kalian ambil? Jalur A, di mana kalian bisa memuaskan mayoritas pemain sekaligus mendapatkan keuntungan yang besar? Atau kalian pilih jalur B, di mana kalian hanya memuaskan minoritas pemain saja dengan hasil penjualan yang biasa saja? Jalur A memilih kalian untuk memberikan skin baru kepada Lux? Sedangkan jalur B meminta kalian untuk memberikan skin baru kepada Skarner. Tentu saja, jika kalian adalah orang yang waras, maka kalian akan memilih jalur A. Karena di sini kalian bisa mendapatkan dua keuntungan sekaligus. Ada efek negatifnya? Yap, tentu saja. Pilih kasih adalah hasil dari pengambilan keputusan seperti ini. Namun, pada akhirnya, sebuah perusahaan yang tujuan akhirnya mencari cuan pasti mengambil jalur yang paling menguntungkan. Hal ini tidak hanya berlaku kepada Riot Games dan gamenya saja. Kalian juga pasti akan mendapatkan hal yang sama dengan game populer yang lain. Yes, memenya lucu dan terkadang hal seperti ini bisa menimbulkan kekecewaan dan kemarahan dari komunitas. Tapi satu hal yang pasti adalah, developer game dipastikan tidak akan bisa memuaskan semua pemainnya. Subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan dapetin informasi game kesayangan kalian. Terima kasih telah menonton!